Operator ini menjadi korban gigitan tawondas Karena operator tadi telah digigit oleh ribuan tawon maka operator ini juga berusaha untuk balas dendam karena temannya telah diserang oleh tawon-tawon yang tidak bertanggung jawab Dia berusaha mencari rumah daripada tawon-tawon tersebut agar dia berencana untuk balas dendam menggunakan eksapator Karena dia memiliki jiwa persahabatan yang tinggi maka dia selalu mencari sarang tawon-tawon tersebut Dia berusaha mencari-cari karena temannya tadi digigit disini Dan lebah juga mulai menunjukkan taring-taringnya dia mulai menyebar mencari arah yang merusak rumahnya mereka Karena mereka juga telah emosi karena rumah mereka dihancurkan Dan juga dia merasa terganggu dengan kedatangan orang yang ingin balas dendam ini karena temannya telah digigit sama teman-temannya mereka ini Dan juga tahun-tahun ini datangnya bergerombolan Mereka tidak akan pernah datang sendiri-sendiri Karena kalau sendiri-sendiri jaka sembung bawa golok Tidak nyambung goblok Makanya mereka datang berkoloni Karena mereka itu main keroyokan Mereka tidak akan pernah mau berdamai dengan orang yang telah mengganggu rumah mereka Mereka berusaha terus untuk mengincar orang yang telah mengganggu rumahnya mereka Tetapi sang operator ini juga tidak mau kalah Dia juga berusaha untuk terus merusak rumah-rumah daripada tawon tersebut yang telah menggigit temannya tadi Jadi mereka ini disini adalah dua kubu yang berbeda Dimana mereka ini memiliki dendam yang sama-sama dendam Tawon dendam, operator juga dendam Karena dendam mereka sudah saling membara Mereka ingin saling balas dendam Dan si operator ini, eksapator ini juga telah membongkar rumah mereka tanpa balas kasihan Dan si tawon-tawon juga sudah terbang kemana-mana mencari segala arah Dimana orang yang telah merusakkan rumah mereka Tapi mereka tetap kalah Karena rumah mereka telah diangkat sama eksapator ini Dengan kejamnya, tanpa surat perintah Ataupun surat peringatan dari dinas terkait Mereka, rumah mereka dihancurkan dengan penuh, dengan tanpa balas kasihan Tetapi mereka tahun-tahun itu tetap berusaha Untuk mencari dimana operator yang telah membawa alat berat ini Karena mereka mempunyai dendam yang tidak terbalaskan Karena dendam mereka akan abadi sampai selama-lamanya Dendam mereka akan tertanam di hati mereka Mereka akan terus mencari siapa yang merusak rumah mereka Mereka akan cari Dan ternyata si lebah-lebah ini telah berhasil menguasai kabin daripada operator eksapator tersebut Dan operator juga sudah kelabakan ketakutan Karena mereka akan menyerang tanpa balas kasihan Mereka juga telah menyerang alat Mereka menguasai alat eksapator tersebut tanpa balas kasihan Mereka menguasai tanpa komando, tanpa perlindungan, tanpa pengawasan Mereka menguasai eksapator tersebut Karena eksapator tersebut telah merusak rumah mereka tanpa balas kasihan Tanpa perintah, tanpa surat perintah, dan tanpa ada ganti rugi Dan mereka juga terus mengincar siapa saja yang menjadi musuh mereka selama ini Orang-orang yang telah merusakkan rumahnya Eksapatornya mereka kuasai dengan tanpa kasihan Mereka saat ini berhasil menguasai eksapator-eksapator yang telah merusak rumah mereka Tetapi eksapator juga tidak mau kalah Dia juga terus berusaha untuk mencari di mana rumah Tahun-tahun yang telah mereka pindahkan dari tempat penggusuran Eksapator ini juga tetap menggusur Memindahkan rumah mereka ke tempat yang mereka tidak inginkan Dan juga si tahun-tahun ini tetap berusaha membalas dendam Dan akankah dendam ini terus berlanjut sampai selamanya Apakah persoalan ini tidak akan berhenti Apakah akan ada pertarungan-pertarungan yang lebih dasyat lagi Dari diantara eksapator dengan lebah-lebah ini dengan tahun-tahun ini Ini akan menjadi kisah yang abadi selamanya Yang menjadi musuh bebuyutan selamanya Tapi kita akan tahu siapa yang kuat itulah yang akan menang Siapa yang punya keberanian Dialah yang akan berhasil menguasai Apakah lebah yang berhasil Apakah eksapator Kita lihat episode selanjutnya Terima kasih telah menonton